Pemerintah kembali menyalurkan bantuan produktif usaha mikro BPUM atau BLT UMKM pada tahun 2021 ini. Bantuan bagi pelaku UMKM ini telah dilaksanakan pada 2020 lalu dan kembali dilaksanakan pada tahun ini. Terdapat perbedaan baik dari sisi besaran dana, penerima, syarat, pengusulan, verifikasi, dan penyaluran dana bantuan. Berikut ini perbedaan BPUM 2020 dan 2021 merujuk peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 6 tahun 2020 dan nomor 2 tahun 2021. Menurut Kepala Dindakop UKM Kota Pekalongan Bambang Nurdiatman, besaran dana penerima BPUM atau BLT UMKM 2020 mendapatkan dana sebesar 2,4 juta rupiah. Sementara pada tahun 2021 ini, penerima hanya menerima separuhnya saja, yaitu 1,2 juta rupiah. Perbedaan besaran dana ini disebut akibat adanya pengurangan anggaran dari pemerintah untuk bantuan sosial. Hal ini disebabkan sebagian dana yang lain dialokasikan untuk optimalisasi program vaksinasi COVID-19. Penerima jika pada BPUM 2020, syarat mutlak penerima BPUM adalah pelaku UMKM yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan. Maka pada tahun ini sedikit berubah dengan bertambahnya ketentuan. Selain tidak memiliki kredit perbankan, penerima BPUM 2021 dapat berasal dari penerima BPUM tahun anggaran sebelumnya dan mereka yang belum mendapatkannya. Mulai besok Senin ya, ini sudah kita rilis untuk linknya, jadi bantuannya untuk pengusaha mikro itu sekarang berbeda dengan tahun kemarin. Tahun kemarinnya 2,4, sekarang 1,2 separuhnya, supaya yang bisa dapat itu lebih banyak lagi. Syarat-syaratnya relatif sama dengan tahun kemarin, hanya ditambah kartu keluarga. Ada sejumlah syarat mendaftar sebagai penerima BPUM. Salah satu di antaranya adalah nomor induk kependudukan atau NIK, memiliki usaha mikro, dan dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM, beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan bukan aparatur sipil negara atau ASN, TNI Polri, pegawai BUMN atau BUMD. Selain itu pelaku usaha mikro tidak sedang menerima kredit usaha rakyat atau KUR. Romy Suharto, Batik TV, melaporkan.